Alam memiliki berbagai macam cerita yang unik dan menakjubkan. Salah satunya adalah fenomena alam yang terjadi di lautan, di mana memiliki berbagai macam misteri yang belum terpecahkan. Dari mulai sungai di bawah laut, hingga fenomena alam aneh dan menakjubkan lainnya. Kali ini, kita akan membahas tentang fenomena alam unik dan aneh yang terjadi di lautan. Apa saja fenomena itu? Langsung saja ke topik pembahasan pertama. 1. Sungai di bawah laut Sungai pada umumnya merupakan aliran air yang memanjang, dan biasanya bermula dari pegunungan atau dataran tinggi dan menuju ke laut. Tapi apa jadinya kalau ada sungai yang berada di bawah laut? Salah satu fenomena langka ini terjadi di Sungai Cenote Angelita, atau yang juga dikenal sebagai Gua Malaikat Kecil ini berada di Meksiko, nampak fenomena unik di mana sungai yang mengalir di bawah air laut. Fenomena yang menakjubkan ini terjadi ketika air tawar bertemu dengan air laut, di mana masa air tawar lebih ringan, sehingga terpisah dari masa air laut asin yang lebih padat, membuat pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan bawah air di kedalaman 30 meter ini menarik perhatian penyelam dari berbagai dunia yang ingin menyaksikan keindahan sungai di bawah laut secara langsung. 2. Tsunami es Tsunami merupakan salah satu fenomena berbahaya yang terjadi pada saat air laut naik ke daratan dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Namun, ada juga fenomena langka yaitu fenomena tsunami es, di mana bongkahan es naik ke daratan. Fenomena ini terjadi akibat cuaca dingin ekstrim yang melanda beberapa negara. Seperti yang belum lama ini terjadi di New York dan Rusia, nampak angin yang sangat kuat dan kencang mendorong bongkahan es dalam jumlah besar ke pesisir pantai atau daratan. Walaupun dampaknya tak sebesar dari tsunami pada umumnya, namun kita tetap harus berhati-hati karena tsunami es merupakan fenomena alam yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan infrastruktur manusia di pesisir pantai. Perlunya membangun sistem peringatan dini dan mitigasi bencana yang tepat untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. 3. Pusaran air laut Fenomena pusaran air terjadi akibat pertemuan dua arus laut yang berlawanan dan menyebabkan putaran air yang cukup kencang. Biasanya, pusaran ini memiliki arus air yang berputar cukup kuat, sehingga berbahaya bagi kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Fenomena ini terjadi karena banyak faktor, antara lain angin yang kencang, perbedaan suhu air, dan aliran laut yang berbeda. Sampai saat ini, fenomena pusaran air laut tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi, bahkan di perairan yang nampak tenang sekalipun. Oleh karena itu, kita wajib berhati-hati, karena fenomena ini biasanya terjadi dalam radius yang cukup besar dan mampu menelan apa saja yang ada di sekitarnya. 4. Waterspout Waterspout atau yang juga dikenal sebagai belalai air ini adalah fenomena alam yang mirip seperti puting beliung, namun yang membedakan adalah waterspout terjadi di atas perairan atau laut. Waterspout muncul pada saat terjadi pusaran angin yang disebabkan oleh awan kumulonimbus di sekitar perairan pada masa peralihan pancaroba dan musim penghujan. Biasanya, waterspout hanya berlangsung selama beberapa menit dan kemudian memudar dan hilang. Walaupun dampak dari fenomena ini tak sebesar angin puting beliung yang ada di daratan, namun tetap saja bisa berdampak buruk dan berbahaya, karena ketinggian dari waterspout sendiri bisa mencapai lebih dari 100 meter dan menghasilkan angin kencang yang berbahaya bagi kapal atau perahu di sekitar waterspout. Perlu untuk segera mengambil tindakan pada saat terbentuknya fenomena ini dengan menghindari secepat mungkin dari area waterspout agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Air laut yang menghilang secara misterius Pantai selalu menyajikan pemandangan laut yang indah dan menenangkan, namun beberapa waktu lalu, terjadi sebuah kejadian yang menghebohkan warganet. Pasalnya, nampak air laut di sekitar pantai menghilang tanpa diketahui pasti penyebabnya. Fenomena ini sempat terjadi di beberapa belahan dunia, di mana air laut menghilang secara tiba-tiba dan hanya menyisakan pasir dan lumpur di sekitar pantai. Setelah ditelusuri, beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi akibat angin topan tingkat 5 yang menarik air laut dari pinggir pantai. Saat fenomena ini terjadi, warga sempat dibuat ketakutan, karena dianggap sebagai pertanda bahwa bencana besar seperti tsunami akan terjadi. 6. Laut terbelah Fenomena aneh lainnya adalah penampakan laut yang nampak seolah terbelah. Fenomena ini juga biasa disebut sebagai helokline, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari muara sungai dengan air laut, namun tidak bisa menyatu. Fenomena aneh ini terjadi di beberapa negara, seperti di Kanada, terlihat lautan seolah-olah terbelah dua. Bahkan, fenomena ini juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Selat Madura, di mana sempat terekam oleh warga di sekitar jembatan Suram Madu, yang membuat ramai warganet di Jagad Maya. Menurut peneliti, helokline adalah fenomena yang wajar dan biasa muncul, ketika terjadi perbedaan densitas air laut yang ekstrim antara air laut di dekat garis pantai dengan air laut di daerah yang lebih dalam. 7. Laut berubah menjadi hamparan batu dan pasir Laut pada umumnya merupakan wilayah yang penuh dengan air, namun apa jadinya jika hamparan laut luas yang biasanya penuh dengan air ini mendadak berubah menjadi padang batu. Kejadian yang aneh dan unik ini sempat terekam beberapa waktu lalu, dan menghebohkan warganet, di mana nampak lautan luas yang harusnya penuh dengan air, tiba-tiba menghilang dan lenyap menjadi hamparan pasir dan batu. Setelah diteliti, ternyata hal ini disebabkan oleh bebatuan vulkanik dalam jumlah sangat besar mengapung di sekitaran laut. Kemunculan bebatuan yang mengapung ini dipercaya diakibatkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut dan menyebar di lautan. Itu dia fenomena alam unik dan aneh yang pernah terjadi di lautan yang sempat menghebohkan dunia. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk sobat batas dunia. Jangan lupa, terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!